Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika. Dengan tema apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan tema operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita akan mengenal lebih dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, ada bilangan bulat negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Dan ada juga bilangan 0. Bilangan bulat jika dituliskan dalam urutan bilangan sebagai berikut. Bilangan positif terletak di sebelah kanan, dan bilangan negatif ada di sebelah kiri. Di antara bilangan positif dan bilangan negatif ada bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat jika dinyatakan dalam garis bilangan, bentuknya seperti ini. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat itu apa saja sih? Yang pertama, ada operasi hitung penjumlahan. Contohnya, 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. Oke, sekarang yang kedua, ada operasi hitung pengurangan. Contoh, 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Operasi yang ketiga, yaitu operasi hitung perkalian. Contohnya, 7 dikali negatif 8 sama dengan negatif 56. Oke, yang keempat adalah operasi hitung pembagian. Contohnya, 72 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 8. Nah, jika dalam suatu soal terdapat operasi hitung 2 atau lebih, mungkin ada penjumlahan dan pengurangan atau penjumlahan, pengurangan dan pembagian, atau keempat-keempatnya operasi hitung ada, itu dinamakan operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran pada bilangan bulat, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu, satu, tanda operasi hitung. Tanda operasi hitungnya apa? Apakah penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Kemudian, yang kedua, kita perhatikan tanda kurung. Oke, lanjut. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat, terdapat tanda kurung, perhatikan, jika ada tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, ketentuan lainnya, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Nah, sekarang, sifat-sifat operasi hitungnya itu apa saja? Nah, perhatikan. Sifat-sifat operasi hitung yang pertama, Operasi penjumlahan dan pengurangan itu sangat kuat. Apa artinya? Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, negatif 15 ditambah 8, dikurangi 4. Nah, perhatikan. Ada operasi hitung penjumlahan dan ada operasi hitung pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, berarti kita harus mengerjakannya di sebelah kiri. Jadi, yang harus kalian hitung, negatif 15 ditambah 8. Bukan 8 dikurangi 4 dulu. Ya, paham anak-anak? Nah, sekarang kita selesaikan. Maka, negatif 15 ditambah 8 itu sama dengan negatif 7. Baru dikurangi dengan 4. Nah, sekarang negatif 7 dikurangi 4. Itu artinya sama dengan negatif 7 ditambah negatif 4. Berapa hasilnya, anak-anak? Oke, pinter. Negatif 11. Oke, jelas anak-anak? Sekarang kita lihat operasi hitung yang lainnya. Nah, sekarang. Operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal. Negatif 20 dibagi 5 dikali negatif 7. Sama dengan berapa? Ayo dicoba. Ingat, perkalian dan pembagian itu sama kuat. Artinya, operasi yang di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Berarti, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Oke, betul. Negatif 20 dibagi 5. Bukan 5 dikali negatif 7. Tetapi, negatif 20 dibagi 5. Berapa negatif 20 dibagi 5? Ya, betul. Nah, hasilnya negatif 4 baru dikali dengan negatif 7. Negatif 4 dikali negatif 7 hasilnya sama dengan 28. Nah, sekarang lanjut. Operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal, hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 18 dibagi 3 adalah berapa, anak-anak? Nah, tentunya mungkin kalian bingung. Waduh, kok operasi hitung keempat-empatnya masuk dalam soal ya? Tetapi, anak-anak jangan khawatir. Kalau kita memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Maka, kalian pasti bisa mekerjakannya. Mari, perhatikan ketentuannya. Oke, kita coba menyelesaikannya. Kita tulis dulu soal. Kita pulang soalnya. Negatif 20 ditambah 7 kali 5 dikurangi 18 dibagi 3. Nah, sekarang kalau ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian, nanti kita harus memperhatikan operasinya dulu. Nah, mana yang lebih kuat? Perkalian dan pembagian. Maka, perkalian dan pembagian kita harus kerjakan terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya, maka kita beri pada kurung. Nah, perhatikan. Karena 7 kali 5 itu diberi 10. Artinya kita mau selesaikan terlebih dahulu. Dan 18 dibagi 3. Oke, sekarang negatif 20 tetap kita tulis. 7 kali 5 hasilnya 35. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Sehingga operasi hitung tinggal ada 2. Penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka yang di sebelah kiri diselesaikan dulu. Yaitu negatif 20 ditambah 35. Ada berapa? Nah, oke. 15 baru dikurangi 6. Nah, sekarang hasilnya. 15 dikurangi 6 ada? Oke, 9. Nah, mudah kan? Kalau kita mau memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, untuk mencoba supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal, coba perhatikan 2 soal latihan berikut ini. Yang pertama, Negatif 5 ditambah 12 dikali 4 dikurangi 20 dibagi 5. Dan anak-anak perhatikan, di situ ada yang di dalam kurung, yaitu min 5 ditambah 12. Ketentuannya tadi apa? Yang ada di dalam kurung diselesaikan dulu. Maka, nanti kalian mengerjakannya, Negatif 5 ditambah 12 harus dikerjakan dulu baru dikali dengan 4. Kemudian dikurangi hasil dari pembagian 20 dibagi 5. Coba ya, anak-anak. Yang nomor 2, 25 dikurangi negatif 10 ditambah 7 dikali 5. Nah, sama dengan berapa? Perhatikan operasi hitung di situ ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Perkalian lebih luar. Maka, 7 kali 5 yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jelas anak-anak? Silahkan dicoba, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, silahkan dipoto, kemudian dikirim ke BA guru kelas masing-masing. Selamat mencoba, selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!